Intro Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak perlahan kembali membangun fondasi tim Maung Bandung Seperti diketahui, Hodak datang ke tim untuk menggantikan posisi Luis Mila Dia sejauh ini sudah memimpin dua laga untuk Persib Namun hasilnya masih belum bisa seusai rencana Tim Maung Bandung hanya mencatatkan satu hasil imbang dan satu kekalahan Demi memperbaiki kondisi tersebut, posisi asisten pelatih Persib akan mendapatkan penambahan Saat merapat ke Persib, Luis Mila mendatangkan tiga asisten pelatih yakni Manuel Perez Cazcalana, Carlos Grande Rodriguez, dan Bayu Ekasari Setelah pelatih asal Spanyol tersebut, hengkang tiga asisten pelatih tersebut juga meninggalkan tim Di Persib, kursi asisten pelatih saat ini diisi oleh Yayasunaria yang dikenal sebagai pelatih fisik Tuizinho Pasos dan Imade Wirawan sebagai pelatih keeper Bojan Hodak menjelaskan asisten pelatih baru akan segera merapat ke tim Saat ini proses administrasi masih berjalan dan secepatnya akan terbang ke Bandung Asisten pelatih tersebut nantinya adalah orang Kroasia Namun sosok asisten tersebut belum akan diungkap ke publik Masih dalam perjalanan Kami masih mengurus kitasnya dan setelah itu dia baru akan terbang ke sini Ini akan bergantung kepada seberapa cepat kita bisa menyelesaikan kitas Tapi itu semua sedang diurus, kata Bojan Hodak Tidak hanya asisten pelatih, perombakan dari sisi pemain juga sudah disiapkan Bojan memberikan sinyal bahwa dia akan memasukkan 3 pemain baru pada bursa transfer Liga 1 tahun 2023-2024 ini Tujuannya agar tim bisa lebih baik dan mendapatkan hasil maksimal di akhir musim nanti Sedikitnya saya butuh 2 pemain lagi, tapi mungkin 3 Di setiap klub manapun dan kapanpun, mereka akan selalu membutuhkan setidaknya 3 pemain baru, pungkasnya 3 pemain Persib Bandung harus absen saat menghadapi Barito Putra pada pekan ke-8 BRI Liga 1-2023-2024 Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, hari Minggu 13 Agustus 2023 Gelandang Persib, Rajmat Irianto, tak gentar dengan situasi tersebut Persib Bandung kehilangan 3 pemain penting saat menghadapi Barito Putra Mark Locke, Ciro Alves, dan Putu Bede Juni antara mendapatkan hukuman larangan bertanding dari kompis PSSI Dan dimulai dari laga pekan ke-8 BRI Liga 1 Rajmat Irianto memastikan siapapun rekan-rekannya yang diturunkan dalam pertandingan Nanti bakal memberikan 100% kemampuan demi meraih 3 poin di kandang sendiri Siapapun yang bermain, pasti teman-teman memberikan 100% kemampuan Pada intinya, kami ingin meraih 3 poin karena belum pernah meraihnya di kandang sendiri Tegas Rajmat Irianto Jadi teman-teman punya motivasi tinggi untuk meraih 3 poin saat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!